Workshop peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif E-Craft 2022 yang digelar di Nasional Wisata Kalimantan Timur di Balikpapan Rabu 30 November 2022 membahas tentang perangkat legislatif dalam pengembangan E-Craft di Kaltip. Bang Muli dari perwakilan UMKM, Putai Kartan Negara Bang ya bisa dijelaskan sedikit pengharapan ke depannya nih Bang terkait wapusap kreatif dari Nasional Wisata Kalimantan. Harapan ke depannya pasti kita ingin sekali memperhatikan apa yang sudah kita pelajari di kegiatan wapusap ini selama dua hari ini kita praktekkan dan kita gagaskan ke pemuda-pemudi serta sektor-sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang ada di khususnya di Kota Ekatan Negara dan untuk Provinsi Kalimantan Timur. Oke, sobatku sama ini saat ini saya sedang bersama perwakilan dari Pupengartis dan Sekretaris Desa Mancung Pak ya bisa dijelaskan sedikit, Pak, terkait tanggapan workshop yang dilakukan jelas perwisata Kalimantan dari Bapak dulu deh dari Pogdarwis nih. Dari Pogdarwis, saya ingin menarik Bacong yang pertama-tama kan kami baru pertama mengekuti ini. Pengalaman kan belum ada. Tujuan kita kan supaya kita bisa bertukar pengalaman dengan pengembangan yang lain untuk kemajuan kita nanti terlebih. Kalau dari Pak Sekretaris Desa sendiri dengan Bapak siapa? Bajainal Abidin dan Bajainal Abidin tentang depannya Pak Terkaitu, kepulitan harapan kedepannya ketika kami. Kami sangat terima kasih. Ada acara seperti ini, kami bisa ke sini dan bisa pelajar juga. di depannya kita bisa kita bangun wisata kampungannya oke sobat bersama ini saat ini kita sedang bersama Pak Syahril Darmawi merupakan perwakilan UMKM dari kota Samarinda Pak yang tanggapannya dengan adanya kegiatan workshop yang diadakan dinas BWST Kautin ya tanggapan kita ya sebenarnya sangat-sangat positif dengan adanya ini kita sangat terbantu dari UMKM yang ada di kota Samarinda yang mudah-mudahan ini bisa ada berkesenambungan berkelanjutan tentunya akan datang karena terus ternyata kami ini kan namanya juga UMKM jadi perlu diperhatikan UMKM ini beda dengan UMKM benar ya kan UMKM ini silah sekolah itu baru sekolah dasar UKMnya sudah mengenai SMP lah ya jadi perlu pembinaan sampai tahapan-tahapan ke jenjang naik kelas istilahnya ya kebetulan juga saya ini kelama di Solo Solo Jogja perlalungan karena kita orang kriya batik kriya dan saya juga sebagai seorang instruktur membatik membatik kriya jadi semua itu kita kerjakan mulai dari batik tulis batik cap batik printing digital warna alam ekoprint ada semua kita punya lembaga pendidikan resmi dari dinas pendidikan tapi kita juga memproduksi memproduksi jadi jarang ada orang yang seperti gitu dan ini banyak yang kita sudah bina yang mudah-mudahan bisa tertular pada generasi yang akan datang seperti Anda karena apa kita menghadapi KM ini jangan mustahk dia jantinya saja di peluang gimana itu yang kita harapkan dalam boksop dihadiri oleh sekretaris pemerintah pariwisata Kaltin depan RIPAI mewakili Kepala Dispar Kaltin tidak dimikasi kemitraan SDM dan parekrat Harlina Ekayanti dan darah sumber anggota Komisi 4 DPRD Kaltin harus menyakut dalam kesempatan tersebut terus menyakut mengungkapkan masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam pembangunan sektor pariwisata ini Bang mengenai kan tadi ada beberapa dari pelaku UMKM terus ada Puk Darwis yang hadir menyampaikan tanggapannya bagaimana sih ya saya jadi rata-rata keluhan mereka soal aksesibilitas dan itu memang sudah sering kita suarakan bahwa bagaimana mau ada penjepatan aksesnya kalau aksesnya kurang akses baik dari sisi transportasi ke jalan maupun dari infrastruktur telekomunikasi masih banyak blanks-blanks Kalimantan Timur kemudian yang ketiga adalah soal apa namanya promosi wisata kita masih di akta kacakan pengembangan kapasitas SDM pariwisatanya masih masih apa di bawah standar intensinya maka itu menurut saya pemerintah harus betul-betul fokus dan serius tidak hanya sekedar dinarasikan secara politik berasa politik begitu tidak ada gunanya menurut saya pemimpin publik di Kelimantan Timur Tunggok ya jangan mengekspolitir sektor pariwisata hanya untuk komunitas konsumsi politik juga tapi betul-betul di ada tindakan nyata-nyata gitu karena kalau hanya segitu ya tidak akan maju-maju terus semua orang juga bisa kalau dia mengeluarkan banget ya saya kira itu penting kenapa saya ini salah satu konkret yang sudah dilihat dengan workshop yang dikelar oleh teman-teman teman-teman persamaan dengan hal itu sepertarik di skor Kalim dan Pantri Pai menanggungi memang banyak hal yang harus diperbaiki dari sektor kepariwisataan